Badan Intelijen Negara Daerah Banten bersama petugas Puskes Mascibeber dan Dinas Kesehatan Kota Cilgon menggelar serbuan vaksinasi bagi pelajar di wilayah Kota Cilgon, Banten. Kegiatan tersebut menyasar sebanyak seribu pelajar yang belum melaksanakan vaksinasi di tiga sekolah tingkat SMK wilayah Kota Cilgon. Setelah berhasil turun gunung melakukan vaksinasi dari rumah ke rumah di permukiman warga, Badan Intelijen Negara Bin Daerah Banten bekerja sama dengan petugas Puskes Mascibeber dan Dinas Kesehatan Kota Cilgon, Rabu 1 Desember. Kembali menggelar serbuan vaksinasi kepada pelajar di tiga sekolah SMK di wilayah Kota Cilgon, yakni SMK Negeri 1 Cilgon, SMK BCA, dan SMK Fatahilah Kota Cilgon. Kepala Pos Daerah Badan Intelijen Negara Kota Cilgon, Swatril, menjelaskan, pelaksanaan vaksinasi tahap dua dengan target seribu dosis ini merupakan penuntasan vaksinasi dosis pertama pada bulan lalu yang pelaksanannya disapa langsung secara virtual oleh Presiden Joko Yidodo. Pos Daerah Kota Cilgon melaksanakan vaksinasi terhadap para pelajar di SMK. Ini dalam rangka menuntaskan vaksinasi terhadap para pelajar yang hari ini ditargetkan seribu orang. Kita berharap untuk pelajar tetap mukaan tidak ada jadi masalah hari ini. Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Cilgon Widodo mengapresiasi upaya pemerintah melakukan percepatan vaksinasi kepada para pelajar melalui Badan Intelijen Negara. Diharapkan pelaksanaan vaksinasi ini dapat mendukung kegiatan pembelajaran tetap muka di sekolah ke depan agar bisa kembali normal. Saya berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo. Yang kedua tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada BIN yang dengan luar biasa mendorong bagaimana pelaksanaan vaksinasi segera terlaksana di SMK Negeri 1 Cilgon dan sekolah-sekolah yang lain bahkan ke masyarakat sekitar yang memang belum melaksanakan vaksin. Maka kami berharap semoga saya-saya pelaksanaan pembelajaran tetap muka bisa terlaksana secara 100 persen. Sehingga kegiatan pembelajaran bisa normal seperti biasanya. Serbuan vaksinasi di sekolah kepada pelajar ini dilakukan tidak hanya sebagai upaya percepatan vaksinasi tetapi juga untuk mencegah hadirnya klaster penyebaran virus COVID-19 di sekolah yang rentan dihadapi para pelajar dan guru saat melaksanakan pembelajaran tetap muka di sekolah.